PSS Semarang bakal melakoni laga tunda Liga 1 menghadapi tuan rumah Barito Putra. Dalam lawatannya ke markas Barito Putra, Maisa Jenar memboyong 21 pemain minus 3 legion asing. PSS Semarang bakal dijamu Barito Putra dalam lanjutan Liga 1 pada minggu 24 Maret 2023. Laga ini berlangsung di Stadion Demang Lehman pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih PSS Gilbert Agius memboyong 21 pemain. Dari jumlah tersebut hanya Ryo Fuji pemain asing Laskar Maisa Jenar. Sementara tiga pemain asing lain seperti Carlos Fortes, Taishima Rukawa, dan Vitinho tidak dibawa lantaran terkendala masalah kebugaran. Seperti Vitinho harus absen beberapa pekan usai mengalami cedera. Sedangkan Carlos Fortes dan Taishima Rukawa dikabarkan tidak fit 100% sehingga harus diistirahatkan dan disiapkan untuk laga selanjutnya. Tidak hanya tiga pemain asing yang absen, sejumlah pemain lokal andalan juga tidak ikut pada laga UE PSS Semarang ini. Dua bek andalan Dewangga dan Wahyu Pras lagi-lagi harus absen. Selain itu keeper Adi Satrio, Bek Ferdian Wahyu alias Ujil, Gelandang Lutfi Kamal, dan Septian David Maulona juga harus melewatkan laga ini. Pemain-pemain tersebut padahal sering menjadi pilihan utama dalam setiap laga PSS. Walhasil pemain yang akan diturunkan melawan Barito adalah mayoritas pelapis kedua bahkan minim waktu main. Kena tindepikian, tim pelatih masih membawa Ryo Fuji, Bayu Fikri, Taufik Hidayat, Brandon William, Wan Febrianto, Rian Adriansyah, Rizky Dwi, dan Harinur Ulianto yang sebelumnya juga menjadi pilihan utama di sekuat. PSS Semarang kini berjuang memperbaiki performanya yang buruk setelah tak pernah merasakan kemenangan dalam tujuh laga terakhir. Kemenangan juga dicanangkan Barito Putra setelah di laga terakhir tak luk di kandang sendiri dari Persisolo. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.